Semerautnya sebaran baliho para caleg dan capres terbukti membahayakan pengguna jalan setelah memakan sejumlah korban luka bahkan hingga tewas. Kebanyakan akibat baliho yang memakan badan jalan hingga baliho yang rusak tertiup angin hingga menimpa pengguna jalan. Sejumlah kasus baliho pemilu yang memakan korban berulang kali terjadi di sejumlah daerah. Ada yang membuat terluka hingga menewaskan pengguna jalan. Seperti yang terjadi di Kebumen, alat peraga kampanye milik seorang caleg jatuh tertiup angin dan mengenai pengendara sepeda motor seorang siswi SMA. Dari kejadian itu satu korban meninggal dunia di lokasi dan korban lainnya mengalami luka ringan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk memeriksa bukti dan saksi di lapangan. Kasus baliho menimpa pemotor juga terjadi di Jakarta Barat. Baliho milik caleg PSI di jalan kembangan Jakarta Barat ini mendadak lepas dan menimpa sepasang pengendara sepeda motor. Beruntung korban tidak melaju terlalu kencang sehingga dampak fatal bisa terhindarkan. Namun korban dilaporkan mengalami patah tulang. Dua kasus tersebut menjadi contoh dari sejumlah kasus kecelakaan lain yang diakibatkan Baliho pemilu. Beberapa postingan lain juga menunjukkan pesepeda yang juga terjatuh karena keberadaan Baliho yang menjulur ke jalanan. Baliho-Baliho yang mengambil jatah jalanan dinilai akan membahayakan para pengguna jalan. Belum lagi sejumlah Baliho dan sepanduk pemilu yang rusak namun masih terjuntai tanpa tindakan apapun dari caleg yang bersangkutan. Kondisi ini dipastikan akan terus berulang jika tidak ada tindakan dan sanksi yang jelas bagi para caleg dan juga tim ses yang memasang Baliho tanpa mengikuti aturan. Jangan sampai niat mempromosikan diri lewat Baliho justru membahayakan dan melukai orang lain bahkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tim TV One mengabarkan. Dan berikut adalah aturan pemasangan alat peragak kampanye di tempat umum berdasarkan peraturan KPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!